Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 Pada video lanjutan ini saya akan mengupas tentang nilai rapot minimal Untuk bisa lolos asanan PTM Prodiso Sumia di Universitas Gajah Mada atau UGM tahun 2022 Nah di video yang akan saya kupas berikutnya itu adalah Kita akan banyak diskusi tentang tips dan trik lolos asanan PTM Kemudian tips dan trik bisa sukses di UTPK Dan tentunya tips dan trik di lolos SPM PTM Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Ini adalah peringkat UGM secara nasional masuk di peringkat kedua Jadi UGM itu di jajaran kampus-kampus terbaik di Indonesia dia peringkat dua Dengan total pendaftar SNMPTN tahun lalu ya 2021 itu 28.475 calon mahasiswa Berapa yang diterima? Ternyata hanya 2069 Jadi saking tetapnya hanya 2.000 saja yang diterima Dari 28.000 sekian total pendaftar Jadi ada 26.000 yang tidak lolos Untuk itu teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan modal dan qualified yang bisa bersaing Nah ini adalah daftar MAPL yang dijadikan ujukan untuk proses penilaiannya Jadi yang IPA ada 6, IPA juga ada 6 Komposisi MAPLnya adalah 3 MAPL umum, 3 MAPL jiri yang masing-masing jurusan Yang di anak-anak bahasa juga sama 3 MAPL umum dan 3 MAPL jiri bahasa Serta 1 MAPL jiri SMK Yaitu kompetensi kahlian Baik Kita akan buka satu-satu prodi-prodi di UGM Berapa sih minyak rapatan minimal Untuk berpeluang lolos ya Yang pertama ilmu HI Hubungan interasional minimal Minyak rapatnya adalah 88 Kemudian ada akutansi minimal 88 juga Kemudian psikologi minimal 88 Ilmu komunikasi IKOM minimal 87 Dan nomor 5 ada manajemen minimal 87 Kelima prodi ini, sosum UGM ini Memang paling ketat dan paling tinggi persaingannya Banyak sekali peminatnya Makanya modal ilmu rapatnya juga tidak main-main Minimal ada di angka 87 ke atas Berikutnya ada ilmu ekonomi minimal 87 Kemudian ada ilmu hukum minimal 86 Sastra Inggris minimal 85 Kemudian bahasa Korea luar biasa ya Minimal 81 Dan manajemen kebijakan publik ya minimal 81 Di nomor 11 ada produk pariwisata minimal 81 Kemudian ada sastra Jepang minimal 81 juga Ilmu pemerintahan minimal 80 Ilmu sejarah minimal 80 Dan sastra Indonesia minimal 80 Di nomor 16 ada prodi sosiologi minimal 80 Sastra Arab minimal 79 Sastra Perancis minimal 79 Antropologi budaya minimal 78 Dan arkeologi minimal 78 Berikutnya di nomor 21 ada prodi ilmu filsafat Minimal 78 Ilmu sosiatri yang minimal 78 juga Dan sastra Nusantara ada istilah sastra Nusantara Minimal juga angka 78 Baik ini adalah daftar prodi-prodi Di sosial dengan nilai rata-rata minimal ya Saya ulangi lagi minimal Yang berpeluang lolos di SMPTN Universitas Gajah Madan Nah ini tentunya bisa Dijadikan sebagai salah satu Tolong ukur atau rujukan kira-kira Saya harus menyiapkan strategi bagaimana Sehingga nilai yang saya miliki itu masih berpeluang lolos Di SMPTN tahun 2022 Baik, sementara itu dari saya Ikuti terus videonya Karena di video berikutnya kita akan banyak Mengupas tips dan trik lolos SMPTN dan SMPTN tahun 2022 Tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh